Tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat dapat hidup tumbuh setinggi 1 sampai 3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terung yang mengandung alkaloid. Cara menanam tanaman tomat adalah disemai terlebih dahulu, setelah tumbuh 4 daun sejati kemudian ditanam atau dijadikan bibit terlebih dahulu. Panen dimulai usia 9 minggu setelah tanam, selanjutnya setiap 5 hari. Tomat mengandung antioksidan berupa likopen yang dapat membantu memerangi efek radikal bebas penyakit kanker. Tomat juga memiliki kandungan antioksidan lain yakni polifenol, naringenin, dan klorogenik asin. Di samping itu, ternyata buah tomat rendah kalori dan lemak, tetapi kaya akan karotenoid, lutein, gula, vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium. Horas Dongan Mangula, kembali lagi bersama kami dalam 30 menit ke depan dengan program Beta Mangula. Di akhir pekan ini kita akan membahas dengan tuntas di seputaran pertanian tomat. Tim Beta Mangula telah berhasil merangkumnya untuk Dongan Mangula bersama dengan narasumber kita petani tomat, asal desa lehole kecamatan parbuluan Kabupaten Dairi. Nama saya Asper Luman Gaul, umur saya 35 tahun, profesi saya sebagai petani. Mayoritasnya mata pencarian di Asidi Kalang ini adalah kopi, tomat, cabai, jagung, dan lain sebagainya. Kalau saya mengguluti tanaman saya sekarang adalah tomat, cabai, dan sayuran. Kalau saya mengguluti tomat ini, dua tahun terakhir ini lah bu. Yang saya lihat temannya, yang saya lihat itu bu, berhasil dia nanam tomat. Jadi ya saya berpikir ke situ cepat dia berhasil bu. Ya gimana bu, ya kita biar bisa tanaman tomatnya biar cepat kita berhasil. Karena kalau kita apa, hasilnya tomat ini memuaskan lah bu. Ya kalau tanaman tomat ini ya cepat dia berhasil bu. Dan hasilnya kalau berhasil dia memuaskan lah bu, gitu. Kalau jenis-jenis tomat ini banyak, ada marpel, klus, grandie. Ya pokoknya banyak lah kalau jenis bibitnya bu. Yang saya ini adalah mereknya klus, ya sama grandie. Ya kalau perbedaannya buahnya lah. Buahnya kalau klus dia, inilah bu, apanya, telapan dia. Buahnya satu tangkai. Kalau grandie dia lebih dari delapan. Buahnya pun lebih gede, gitu. Menurut saya banyaknya bu. Kalau daerah pengsel tomat, ya di kabupaten deri ini pun banyaknya bu. Di perbuluan, di sumbul, di apalagi, belte abu, dan lainnya. Kalau daerahnya lah, tanah panas lah yang paling apanya dia. Susah dia tumbuhnya tomat. Yang saya tanam pada saat ini, ya kira-kira seribu lima ratus pokok lah bu. Kalau satu rantai dia, ya kira-kira seribu lah, seribu apok. Ya pokok bu. Dalam satu rantai itu, ya kita bisa tanam, ya kira-kira seribu apok kok lah. Ya kalau lahan itu bisa dia tumbuh sari. Contohnya, tomat sama cabai, atau dengan sayuran pun, bisanya dia tumbuh sari kan bu. Dengan lahan tomatnya, yang dengan tumbang sari tanpa harus mempengaruhi kualitas dari hasil tanaman. Tumpang sari merupakan suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur, berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman, pada satu area lahan tanam atau waktu yang bersamaan, atau agak bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan, untuk dua jenis tanaman budidaya yang hampir mirip. Manfaatnya, jika menerapkan sistem tumpang sari dalam lahan pertanian, atau perkebunan hasil panen pada lahan tidak luas, bisa beberapa kali dengan usia panen dan jenis tanaman berbeda. Beberapa keuntungan yang didapatkan jika melakukan tumpang sari, yaitu, petani mendapat hasil jual yang saling menguntungkan, atau menggantikan dari setiap jenis tanaman yang berbeda, dan resiko kerugian dapat ditekan karena terbagi pada setiap tanaman. Bisa menggunakan pupuk majemuk yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk tunggal, dan pemakaiannya pun hanya sekali. Ya, kalau pengaruhnya tidak ada, Bu. Lebih apa dia, Bu? Berhasil dia contohnya, ya kalau kita nanam tomata sama cabai, ya kalau kita nyemprot, justru dia kena sama cabainya. Jadi, hamanya pun selalu dia tidak datang, ya karena sudah dua kali dia kita semprot dalam satu minggu, ya satu kali cabainya kita semprot dalam satu minggu. Itu saja. Jenisnya tanamannya, tumpang sari-nya sama tomat, yaitu cabai merah, cabai rawit pun, bisa, atau di agangnya itu, ya kita nanam sehuran saja, bisa, Bu. Ya kalau sekarang ini, Bu, di sini, di desa kami ini, ya kalau cocok tanamnya, ya terasional saja, yang dia lakukan di sini, ya kita cocok tanamnya pakai cangkul saja, di sini, Bu. Yang pertama, tapahannya, ya kita sediakan dulu apanya, ya tanahnya atau beringannya dulu, ya kita kasih pupuknya, kita kasih ya kompos, ya kompos kandangnya, baru, ya kita kasih dia lagi, dolomit atau kapur. Ya sesudah dua minggu dia, baru kita apa dia, ya kita tutup pakai mulsa, baru kita lubang, yang, ya kita tunggalah dulu hujan, baru biar kita bisa, nanam, ya biji atau maknya, atau biji cabainya, ya setelah pengolahan lahnya, udah siap, ya udah kita bisa, nanam lah. yang nanam cabai pun, entah tomaknya, udah bisa, setelah nanam, tapi kita pending dulu dia, dua minggu aja, Bu. Ya kalau pembitannya ada, ya tiga lah, kita katakan, yang pertama yang saya lakukan, nanam biji kita, langsung kita, apalah, nanam bijinya, ada juga yang, yang pembitannya, di dalam cangkang, ya teluruh, baru, ada lagi juga, ditanam dia, melalui penyamayan, melalui polibek dia, Bu. Itu aja, yang saya ketahui. Ya kalau gitu, karena bisa kita rehab dia, entah tiga bulan, ya kita nanam pun akul, contohnya, entah sayur, baru, baru lagi kita olah, menjari, mau nanam tomat lagi, membutuhi, anak-anak kita juga, setelah kita kan gitu, yang penting, yang saya lakukan ini adalah, guna. - Terima kasih.